Halo selamat datang kembali di channel Setop Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, Receiver Parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Untuk televisi digital atau STB televisi digital, jenis harga macamnya di pasaran itu sangat banyak sekali, dengan berbagai macam jenis harga, dan kali ini kita berkesempatan untuk mereview produk terbaru dari Evinik, yaitu Evinik H1 Neo. Harga di pasaran di kisaran Rp 160.000. Link termilihan terbaik, nanti akan kita sertakan di deskripsi video. Nah untuk Box adalah seperti yang terlihat, sudah ber-SNI, kemudian ada AWS-nya juga, kemudian untuk fitur-fitur yang lain dapat dilihat di bagian yang saya tunjuk, untuk lebih lengkapnya terdapat di bagian ini. Menariknya itu adalah tertulis di sini mendukung untuk H265, yaitu adalah Hefsi. Namun saya ragu ya dengan fitur ini, karena di sebelumnya di STB Evinik yang lain pun, walaupun tertulis H265, ternyata STB tersebut setelah kita cobakan tidak mendukung fitur tersebut. Nanti akan kita cobakan untuk memastikannya. Nah untuk kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan, seperti yang teman-teman lihat di sini, terdapat user manual seperti ini ya, sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan ada kartu garansinya. Produk ini bergaransi selama 1 tahun. Untuk alamat service center-nya, bisa dikembalikan saja di sini kali ya, karena untuk alamat service center-nya di sini juga tidak tertulis sih, di sini tidak ada dituliskan, untuk service center-nya ada di mana, yang ada ini hanya alamat ini saja ya, diproduksi oleh, untuk oleh, hanya itu saja ya. Kemudian kita juga mendapatkan remote control, namun remote control ini tidak memiliki fitur infrared learning function, jadi tidak bisa kita gunakan untuk mengkopi tombol-tombol pada remote televisi. Standar ya, secara desain dan kelengkapan tombol adalah seperti yang terlihat. Lalu selanjutnya, kita juga mendapatkan baterai AAA sebanyak sepasang, kualitasnya biasa-biasa saja. Dan kita juga mendapatkan 2 buah kabel, kabel RCA untuk televisi tabung, kemudian ada juga kabel HDMI. Namun untuk kabel HDMI ini, kualitasnya sih, kualitas rendah. Saran, kalau seandainya menggunakan televisi LED, ada baiknya kabel HDMI-nya beli secara terpisah saja, yang kualitasnya lebih baik daripada yang ini. Nah, bagi teman-teman yang mencari STB menggunakan adapter eksternal, maka Efinix H1 Neo ini merupakan salah satu pilihan. Nah, seperti yang terlihat, ini adalah adapter eksternalnya. Untuk spesifikasi, dia menggunakan 5V 1,5A. Jadi, kalau rusak, tidak perlu khawatir juga sih. Banyak di pasaran Indonesia, di marketplace yang jual seperti ini adapternya. Dan ini yang kita tunggu-tunggu ya, adalah STB dari Efinix H1 Neo tersebut. Ukurannya kecil sih, bisa diperhatikan hanya satu telepak tangan saya saja. Material semuanya terbuat dari plastik, tidak ada besinya. Di bagian atas ini ada teksturnya ya, seperti kulit jeruk, ada ventilasi udara. Kemudian untuk front panel, seperti yang teman-teman lihat di sini, terdiri dari tiga tombol, satu, dua, dan tiga. Tombol channel dan tombol power, hanya itu saja ya. Dan ini merupakan untuk LED display-nya. Di bagian depan, di bagian sisi sebelah kiri, di sini juga tertulis ya, H265. Keren nih, kalau seandainya memang benar-benar mendukung untuk HFC. Namun ini harus hati-hati ya, untuk Efinix, jikalau ternyata fitur tersebut tidak ada, maka konsumen berhak untuk mengembalikannya. Jadi ini hati-hati nih, terkait dengan menuliskan fitur seperti ini. Namun untuk seller, sepertinya aman ya, jikalau. Untuk deskripsinya tidak ditulis untuk H265 ini ya. Dan untuk di bagian sisi sebelah kanan, terdapat ventilasi udara lagi. Kemudian ada satu buah port USB, satu buah saja ya. Kemudian di sisi sebelah bagian kirinya, ventilasi udara saja. Di bagian belakang, di mana kita bisa menemukan banyak port ya. Ini merupakan port untuk antena. Ini bisa terhubung nantinya ke antena internal ataupun eksternal ya. Indoor ataupun outdoor begitu maksudnya. Untuk antena WF biasa saja. Kalau ingin diparalelkan, tinggal dihubungkan saja nanti ke RF loop ini. Ada port HDMI dan RCA. Kemudian port untuk adapter juga ada ya. 5V, 1,5 Amper. Di bagian bawah ada ventilasi udara. Banyak ya. Jadi di sini juga ada hook atau tempat centelan jikalau ini kita ingin tempelkan di dinding. Nah, jika kita perhatikan tuh ventilasi udaranya ada di mana-mana ya. Dan sangat banyak sekali. Seharusnya tidak akan terjadi overheat atau panas yang berlebihan. Baik, selanjutnya kita coba lihat ya kelebihan dan kekurangan dari STB Efinix H1 Neo ini. Kualitas gambar dari STB ini cukup bagus. Komposisi warna seimbang dengan resolusi maksimal 1080p Full HD. Suara tidak for volume mendukung tatanan Dalby Audio. Agar fitur Dalby Audio berjalan, jangan lupa untuk men-set submenu digital audio out ke BS out. Pastikan juga televisi atau perangkat audio yang digunakan mendukung. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi STB Efinix H1 Neo. Perlu diketahui, walaupun brand-nya berbeda, Efinix H1 Neo ini merupakan rebranding dari STB Venus Mini Cabai Rawit dengan chipset Ali yang pernah kita review sebelumnya. Semua fitur adalah sama saja. Front panel dilengkapi dengan hanya 3 tombol operasi saja. Namun ini sudah cukup untuk pengoperasian dengan tanpa menggunakan remote control. Red display terlihat elegan, terletak di posisi tengah. Tidak ada LED indikator untuk lock sinyal dan standby. Berbeda dengan Efinix H1 terbaru yang pernah kita review sebelumnya. Untuk STB ini hanya memiliki 1 port USB saja. Namun tidak perlu khawatir, jika membutuhkan lebih dari 1 port USB, maka cukup memasangkan USB hub. Ventilasi udara sebenarnya sudah didesain dengan sangat baik, hampir di semua sisi. Ternyata ini belum cukup. Terbukti dengan suhu ruangan 27,4 derjat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam. Suhu STB ini berada pada 47,8 derjat Celcius, jauh di atas STB Efinix H1 terbaru. Akan tetapi tidak perlu khawatir, karena masih dalam batasan wajar. Namun agar lebih aman, tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas peningin, seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Sudah dilengkapi dengan fitur EWS. Sebagai peringatan dini, disana terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, dan lain-lain. Agar dapat berfungsi, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. Untuk fitur ini, beberapa lokasi sudah diuji cobakan. Untuk booting tidak perlu waktu lama, dengan tampilan tulisan Efinix menggunakan background hitam. Grafik user interface memiliki desain yang sama dengan kebanyakan STB dengan menggunakan chipset Ali, seperti Venus mini cabai rawit, simpel dan ringkas tanpa dilengkapi dengan informasi bor. Pembacaan intensitas dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya tidak dapat kita jadikan sebagai acuan untuk menilai kepekaan kualitas tuner yang digunakan. Tiga MOOCs yang sudah on-air di lokasi saya, semuanya terbaca di angka 90%. MOOCs Viva Group merupakan MOOCs dengan sinyal terendah, namun dapat dilok dengan baik dengan hanya menggunakan antena push-on kualitas biasa saja. Antena ini juga sudah dicabangkan untuk 4 televisi. Dengan begitu dapat dikatakan tuner Efinix H1 Neo sensitif, tidak kalah dengan STB yang menggunakan chipset Sunplus, yang terkenal memiliki tuner dengan kepekaan yang baik. Berikut perbedaan pembacaan sinyal dengan STB lainnya. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat black screen di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB dengan mode perpindahan ini, terdapat pilihan black screen dan freeze. Untuk channel tertentu yang sering ditonton, maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 8 kelompok. Untuk kelompok favorit ini, namanya dapat di-rename sesuai keinginan pengguna. Selain itu, channel juga dapat untuk di-urutkan, dan namanya juga dapat untuk di-rename. Menariknya, untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, Efinix H1 Neo chipset Ali juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini mudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara, termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan timeshift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu, dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu, melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu, dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Tampilan menu pada STB ini sama persis seperti yang terdapat pada Efinix H1 terbaru, menggunakan launcher seperti pada Android Box. Tampilan keren dan mudah dalam penggunaan. Menu channel berfungsi untuk melakukan edit channel. Terdapat pilihan TV channel list, radio channel list, favorit, dan delete all. Submenu TV channel list berguna untuk melakukan manajemen channel, seperti mengurutkan dan lain-lain. Lengkapnya silakan cek link video yang terdapat di pojok kanan atas. Pada menu DVB-T2 terdapat pilihan untuk pencarian dan lainnya. Pencarian dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Untuk antena power, jika diaktifkan, maka akan memberikan tegangan sebesar 5V. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Untuk LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang sudah diberikan pada MOOCs. Sayangnya pada STB ini tidak terdapat pilihan acu. Padahal fitur tersebut sangat penting untuk update channel secara otomatis, tanpa harus melakukan scan ulang. Pilihan menu Efenic Neo adalah fitur IPTV pada STB ini. Pastikan memiliki link yang valid, baik yang gratis maupun yang berlangganan. Jangan lupa agar dapat memanfaatkan fitur tersebut, harus terkoneksi ke jaringan internet. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan di flash disk ataupun hard disk dan lainnya. Juga terdapat pengaturan PVR setting untuk record dan time shift. Perlu diketahui, walaupun pada dus dan casing STB tertulis H.265, namun kenyataannya, STB ini tidak mendukung format tersebut. Semoga saja pihak Efenic dapat mengklarifikasi hal ini. Menu YouTube dan YouTube Kids merupakan dua di antara aplikasi streaming yang tersedia. Menu pencarian YouTube berfungsi baik, sehingga kita dapat mencari konten sesuai yang diinginkan. Pilihan resolusi ada tiga, yaitu medium, low, dan lower. Menariknya jika terjadi error pada YouTube, maka APK-nya dapat diupgrade secara manual dengan nama file youtube.key. Cara untuk mendapatkan APK YouTube, video tutorialnya sudah kita buatkan. Silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas. Untuk upgrade APK, bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, setelah masuk YouTube, tekan tombol kuning untuk ke setting, lalu pilih update APK. Dan cara kedua, masuk ke menu setting, lalu pilih upgrade by USB. Selanjutnya, pada upgrade mode, pilih HDCPK. Selain itu, juga terdapat aplikasi streaming lainnya, seperti TikTok. Namun sayangnya, kita tidak dapat login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Terkait fitur DLNA dan Miracast, untuk DLNA, kita dapat melakukan casting dengan menggunakan aplikasi pada smartphone yang mendukung salah satunya Bubble UPNP. Sementara fitur Miracast, harus menggunakan USB WV dongle yang mendukung. Menu network adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet, mendukung USB WV dongle dengan hanya chipset empty saja, dan beberapa pilihan lainnya. Pada menu network, juga terdapat pilihan untuk upgrade firmware secara online, melalui submenu Upgrade by USB. Pastikan menggunakan firmware terbaru agar STB berada dalam performa terbaiknya. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati, yang dapat mengakibatkan kerusakan. Pada pilihan menu settings, terdapat beberapa pilihan seperti berikut ini. Pilihan information untuk melihat informasi terkait STB, baik software maupun hardware. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih Factory Setting. Sangat dianjurkan sekali setelah melakukan upgrade firmware. Selain online upgrade, upgrade firmware juga dapat dilakukan secara manual melalui menu Upgrade by USB. Pastikan ekstensi firmwarenya adalah ABS, bukan BIN. Ada baiknya sebelum melakukan upgrade firmware, untuk melakukan backup firmware yang terpasang melalui menu Backup to USB. Berikut pilihan yang terdapat pada menu Preferences. Menu AV merupakan pengaturan untuk audio dan video. STB ini mendukung maksimum resolusi Full HD 1080p dengan tetanan suara Dalby Audio. Agar Dalby Audio ini dapat berfungsi, pastikan perangkat yang digunakan mendukung dan atur digital audio out ke BS out. Afinic A1 Neo merupakan salah satu STB Low Watt. Untuk dial listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 5,8 Watt saja, dan 0 Watt dalam kondisi standby. Jadi aman colokan tidak dicabut saat STB sudah dimatikan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. STB ini memiliki suhu cukup tinggi, meskipun ventilasi udara yang tersedia sudah cukup banyak, dan tidak memiliki eksternal infrared. Koneksi ke internet cukup lengkap, tunar sensitif, dan sudah ber-SNI dan mendukung fitur EWS. Selain STB TV digital, juga dapat digunakan sebagai IP TV player dan media player. Harga terjangkau, namun tidak mendukung fitur Hefsi H.265, Sat2IP, dan DVB-2IP. Afinic A1 Neo merupakan STB dengan desain modern, eye-sketching, mudah dalam penggunaan dengan fitur yang cukup lengkap. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.